Masih bersama saya, Febriana Mila, Saudara. Jika biasanya Anda melihat tampilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenakan baju korpri ataupun batik, kali ini ke kantor Ganjar mengenakan baju putih, sarung dan juga peci. Lalu apa alasannya? Berikut liputannya. Ada yang berbeda dengan penampilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah saat mengadiri rapat paripurna. Jika biasanya hari Jumat Ganjar memakai batik, namun tampilan Ganjar kali ini memakai sarung pada hari Santri Nasional yang diberingati tanggal 22 Oktober. Tidak hanya simbol semata, mengenakan bagian alas Santri pada peringatan hari Santri diharapkan bisa memberi spirit nasionalisme. Sehingga tidak hanya bajunya, namun semua orang bisa meneladani bagaimana perjuangan para ulama, para Santri saat resolusi jihad dikumandangkan. Jadi hari ini kita rakyatkan bersama-sama. Jadi spiritnya adalah spirit kebersamaan dan tidak ada yang lupa ya, perjuangan para ulama dan Santri. Nasionalisme dari Santri itu keluar dengan satu pernyataan yang luar biasa, hukul watu minal iman. Jadi cita bangsa itu sebagian dari iman. Dan inilah coba kita sampaikan, tentu menjadi sangat unik, karena waseternya juga begini. Mudah-mudahan spiritnya, tidak hanya sarungnya, tidak hanya bajunya, tidak hanya buku, tapi spiritnya. Bagaimana spiritualnya menjadi baik, intelektualnya tidak kalah, emosionalnya tegak. 4 milion. Mengurupati Hari Santri, menghitung bagi kami-kami tentunya ini hal baru ya. Hari Santri kan barusan untuk beberapa tahun ini, tentunya belum terbiasa. Jadi tadi ketika saya dapat informasi di grup, ada tentunya, tadi saya buyungan, boleh sarungan enggak? Ketika sarungan ternyata nyaman juga pakai sandal. Sesekali kita paripurna, tentunya tidak mengurangi makna. Makna dari paripurna sendiri, tidak mengurangi makna, seperti kami nanti akan dapat komisi A sama komisi C kegabungan. Tentunya ini mudah-mudahan nanti ke depan kan apa itu menjadi tradisi. Tidak hanya Gubernur Jawa Tengah yang mengenakan sarung, namun Ganjar juga mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja dengan mengenakan pakaian santri. Terima kasih telah menonton!